Konvoi ribuan buruh dari sejumlah serikat pekerja kawasan Banten dihadang petugas kepolisian di bilangan Tomang, Jakarta Barat. Aksi saling dorong antar petugas kepolisian dengan buruh pun tak terhindarkan. Kericuan antara massa demonstran dan petugas kepolisian tak terhindarkan saat rombongan kendaraan buruh melintas di jalan Esparman. Dihalau petugas di persimpangan Tomang, Kamis siang. Massa buruh dan pihak kepolisian sempat bersitegang dan terlibat aksi saling dorong bahkan nyaris baku hantam. Jumlah massa yang lebih banyak dari petugas membuat aparat kepolisian kewalahan. Massa aksi akhirnya berhasil menerobos dan melintas jalan Esparman menuju istana negara. Massa demonstran bingung kenapa dihadang oleh polisi padahal telah mengajukan surat pemberitahuan ke Mabes Polri sejak dua minggu lalu. Siang kecewa tadi ada pemberitahuan tersebut, kami hanya meminta kami lewat saja, bukan dihalang-halangi. Tapi ini kami sangat kecewa karena dihalang-halangi, kami sudah memberitahukan dengan baik, kami bernegotiasi dengan baik, tapi tetap dihalang-halangi. Jadi bukan kami yang memprovokasi. Rencananya 20 ribu massa buruh akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada Presiden Jokowi untuk mencabut Omnibus Laut Cipta Kerja yang mereka nilai merugikan masyarakat, khususnya kaum buruh. Ibrahim melaporkan untuk NET.